Pemirsa pensiunan TNI bernama Cik Asa mengamuk di kantor cabang BRI Sarolangun pada selasa 10 Mei 2022. Cik Asa mengamuk lantaran pihak kantor cabang pembantu atau KCP BRI Sarolangun tak memberikan jawaban memuaskan mengenai angsuran kredit pinjamannya pada tahun 2017 lalu yang tak kunjung selesai di mana seharusnya pinjaman tersebut sudah selesai. Inilah Cik Asa pensiunan TNI yang mengamuk di kantor cabang pembantu atau KCP Bank BRI Sarolangun. Cik Asa mengamuk lantaran pihak bank tidak bisa menjelaskan setelah habis masa pembayaran pinjamannya di Bank BRI pada 2017 lalu. Cik Asa menjelaskan pinjamannya sebesar 100 juta rupiah yang dibayarkan 2 jutaan per bulan selama 5 tahun dan seharusnya telah selesai namun Cik Asa merasa aneh karena pihak bank menaikkan tenor pembayaran menjadi 8 tahun tanpa sepeda tahuannya. Dirinya juga meminta uang jaminan pensiunannya dicairkan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun menurut penjelasan Cik Asa, pihak bank BRI mengaku tidak bisa dicairkan uang tersebut. Lantaran mengikat pada pihak ketiga yakni asuransi. Tidak menyelesaikan, saya punya pilihan manis ini. Jadi selama ini saya dibodoh-bodoh ini. Kemarin saya kesini bukan hari ini. Saya tanyakan, nah kok lah habis 5 tahun, kenapa jadi 8 tahun? Ya mungkin administrasi dia yang penting. Bapak nantar tangan, mungkin nantar tangan. Cuma dijelaskan ke etika bank. Ini kan pelayanan masyarakat. Saya minjam hanya 5 tahun, enggak tahu 8 tahun. Kok dah habis-habis? Seharusnya selesanya kapan itu? Ya, tahun ini sudah habis pak. Jadi saya minta jaminan kan, ada jaminan dipotong maka saya pegodek. Saya ini dipotong dari pusat, enggak kemungkinan macet ke diri saya. Kenapa nak ada jaminan? Itu aturan, ya oke lah. Jadi mau saya ambil duit itu sisa untuk belanja kan. Ya tak boleh, katanya ada pihak ketiga kurung urusnya. Pihak ketiga maka maka. Ini untuk? Tapi tetapi aku tak mau itu 8 tahun. Aku tahunya 5 tahun. Sudah itu aku badirkan, berkas-berkas aku badirkan. Aksi mengamuk Ciasan ini pun mengundang perhatian nasabah Bank BRI lainnya. Karena tidak mendapat solusi, Ciasan merasa dipermainkan oleh pihak bank. Dan menyuruhnya pulang dan datang kembali pada esok hari. Dengan alasan yang mengurus berkas Ciasan tidak berada di kantor. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan pihak KCP Bank BRI Sarulangun memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.